Halo, apa kabar kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing nih dan sedikit review smartphone Android merk Xiaomi varian versi termurah untuk saat ini. Oke kalian siap? Let's go! Nah ini dia, mari kita buka di dalamnya masih ada plastik yang harus kita buka kembali Nah, akhirnya terbuka juga ini Waduh, jatuh Kita rapikan dulu Ya ini adalah kartu garansi dari Platinum tentunya garansi distributor ya Berikutnya ini kosong dan disini kita akan melihatnya ada apa aja Aduh, susah ya Iya, ini dia Ini berat ini kayaknya ada isinya Kita coba lihat Kita kocok Kita buka dulu sebet dikit Nah, ternyata ada kitab atau buku-buku mungkin manual petunjuk dan semua ini pakai bahasa Cina Ya, disini ada charger Kepala charger Dan disini ada baterai yang dibungkus rapi seperti kartu memori Wow, warnanya oranye gonjirin sekali ya BM41 baterainya ini 2050 mAh kawan-kawan Disini juga ada USB untuk mencharger atau mengirim data melalui komputer maupun laptop Nah, ini dia Waduh warnanya hitam Nah, disini sudah kosong tidak ada SIM ejector karena ini bisa dicopot baterainya Nah, ini dia penampakan dari gadgetnya Selanjutnya kita akan membukanya Kita lihat dalemannya seperti apa sih Nah, ini dia Wow Disini dual SIM kawan-kawan dual SIM ini normal jadi tanpa harus memotong SIM card bisa kalian masukkan langsung disini juga ada tempat memory card Selanjutnya kita pasang baterainya dan kita terapkan casingnya Berikutnya kita akan mengkletek bungkusnya Oke, kalian siap Satu Dua Tiga Wow Wow Pincelong Ini baru ya sob Nah, kita nyalakan Nah, ini dia logo Mi Mi.com Wow Langsung ya Tidak ada pengaturan Di bagian di bagian atas ada bar seperti ini pada umumnya bisa kalian lihat Selanjutnya kita akan melihat about phone atau tentang ponsel ini isinya seperti apa kita lihat di tentang ponsel nama perangkatnya Redmi HM1S OS 4.4.4 atau KitKat Dengan MIUI 5.4.10 Beta Snapdragon 400 Quad Core 1.6 GHz GPU Adreno 305 ROM 8 RAM 1 GHz jaringannya 3G Nah, ini dia penampakan dari sisa RAM setelah Nah, ini dia tinggal 400an jadi yang setengah kemakan sistem dari MIUI Berikutnya kita akan mengecek dari kameranya kita lihat kameranya kita mengambil gambar ini kita ambil Nah kita coba lagi tanpa flash kameranya untuk primary 8 megapiksel atau fokus dengan flash f2.2 Nah, ini dia hasilnya lumayan bagus ya, ini bisa kalian lihat berikutnya ada juga menu filter kalian bisa mengatur atau memberi efek filter pada kamera ini ada mode panorama timer manual mode malam dan ada mode adegan disini juga ada setelan pada umumnya disini sudah terpasang aplikasi bawaan beberapa aplikasi ada facebook ada WPS office dan tentunya disini sudah ada playstore sob nah di bagian depan terdapat kamera 1,8 megapiksel ada sensor bagian samping ada tombol volume berjajar dengan tombol power di bawah ada tempat charger dan ada mikrofon di bagian samping sebelah sini kosong tidak ada apa-apa selanjutnya di bagian atas ada jack audio di bagian belakang ada speaker dan ada kamera beserta flashnya di bawah ada logo mi khas dari xiaomi berikutnya disini juga terdapat led notifikasi jadi saat mencharger kalian bisa melihat indikasi atau lednya berwarna merah atau hijau dan berfungsi juga untuk pemberitahuan masuk kita coba untuk memutar sebuah musik 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 Terdengar suaranya sedikit agak cempreng Jadi ya gak apalah dengan harga tidak sampai 1 juta atau sekitar 700an Kita bisa mendapatkan handphone Xiaomi Berdasarkan yang saya baca pada GSM Arena Disini sudah ada protection Asahi Dragon Trail Glass ya untuk protection layarnya Ya itu dia unboxing dan review Xiaomi versi termurah untuk saat ini Jika kalian suka silahkan klik jempol berkomentar serta share Dan subscribe klik tombol lonceng bagi yang belum Sekian salam dari saya keep sharing and keep happy Bye bye Sub indo by broth3rmax